Intro Seperti inilah kondisi tempat tinggal kakek bayi haki, kakek berusia 75 tahun yang tinggal bersama satu orang anaknya di kampung Karangnunggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kondisi rumahnya yang nyaris hancur, nyaris ambruk. Bagian dalam rumahnya tidak memiliki atap. Siang dari kayu dijadikan penyangga atap rumah yang hampir roboh. Kesehariannya kakek bayi haki menjadi kulit cangkul di lahan kebun milik orang lain dengan penghasilan yang tak menentu. Untuk beristirahat dan tidur, kakek bayi haki menempati kamar depan. Dinding-dinding kamarnya terbuat dari terpal, tidak ada pintu. Dahulu rumahnya tidak separah ini, namun akibat getaran gempa bumi dua tahun lalu, membuat rumah kakek ini rusak berat. Kakek bayi haki menempati rumah tersebut hanya pada siang hari saja, jika malam datang atau hujan deras turun. Kakek bayi haki terpaksa harus berjalan sejauh satu kilometer untuk menumpang tidur di rumah anaknya, karena takut saat sedang tidur di malam hari rumahnya ambruk. Menurut sang anak, ayahnya enggan untuk meninggalkan rumahnya yang nyaris ambruk karena menyimpan sejuta kenangan bersama almarhum sang istri yang meninggalkannya 51 tahun lalu. Sang anak pun tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi rumah orang tuanya karena keterbatasan ekonomi. Pengetahuan saya belum, belum ada bantuan. Paling yang pertama itu ada bantuan dari RT, 1 juta. Tapi setelah itu? Sampai sekarang belum ada. Nah, harapan Bapak seperti apa kepada pemerintah? Ya, kepengen saya, kemarin Bapak kalau pemerintah, tolong deh direspon rumah-rumah yang seperti gini, jangan sampai menimbulkan korban jiwa, pengisah cepatnya aja kalau ada yang mau bantu. Keluarga sangat berharap kepada pemerintah setempat maupun pemerintah pusat agar bisa membantu untuk memperbaiki rumah kakek bayi haki agar layak untuk dihuni. Heri Setiawan, Bandung TV